Hai sebelumnya minta maaf nih saya yang menghubungkan di grup terus saya yang pertama kali menghubungkan itu terus tapi nggak bisa gak ada hal-hal yang kita kerjasama apa sudah menekal tugas saya ya Terima kasih oke eksek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Asyadu Allah ilai wa'alaulah syarikalah wasyahadu anas dan Muhammad Abdul Rasulullah Puji setiap syukur kita panjatkan selalu kelahiran Allah subhanahu wa ta'ala kemudian salawat dan salam semoga selalu teribahrua kepada judul alam yang besar Muhammad sallallahu wa'alaikumsalam kebetulan di bulan Agustus ini ibu kita ucapkan mereka mudah-mudahan nah kebetulan pada kesempatan kali ini di podcast ini mungkin untuk wali kelas 7 yang terakhir ya ibu yang imut-imut tapi enggak amit-amit ya beliau merupakan wali kelas 7 nanti kita akan perkenalan dengan beliau silakan bu perkenalan dulu dan kayaknya enggak usah panggil ibu lah enggak enak nih beliau ini banyak nama banyak nama kesayangan ada Bunda ada Bunde apalagi adanya nyai kebetulan saya pribadi abang nih suka panggil nyai udah keenakan jadi teman orang rasa saudara gitu ya Nah oke nih panggil nyai aja ya misalkan perkenalan dari wali kelas apa kemudian nanti pertama dari ini dulu nama kemudian keluarga alamat gitu ya boleh 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 cerah nih terima kasih tapi sebelumnya boleh medium dulu boleh dong eh eh nah ini aneh ini warnanya kayak apa ya ya menarik sekali tapi kayaknya ini sponsor kita hari ini iya betul apa namanya ini bluti teh telang bluti teh telang boleh dipesan dari mana ada di dukung dulu kita nih ada Oh ada di sini hasil prakarya dari anak-anak kita adalah bluti teh telang ditanam di kebun sekolah bunga telangnya ya minum boleh boleh berakhir mantap ya mantap ya silahkan bohong nyanyi Iya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua anak-anakku yang ada di rumah kangen sekali kita semua sudah tidak sabar ingin melaksanakan tata buka ya tapi sebelumnya sebelum kita lanjut ngobrol dengan abah ya kenalkan nama saya Dian Kusumawati Nurdin apalagi lahir lahir saya di Bekasi iya udah tanggal 22 April seabad yang lalu pokoknya tahun 1900-an lah ya umurnya nggak jauh di nggak beda dikit sama anak-anak yang sekarang abg gitu terus ibu menjadi wali kelas di kelas 7g kalau 7g itu ngajar IPA di kelas 7 semua kelas 7 nanti dibilangin nanti tahu sendirilah terus lagi ibu juga sebagai pembina kesenian kalau sekarang jadi pembina paduan suara ya paduan suara madrasa kalau kamu yang memiliki bakat bernyanyi kamu kamu memiliki bakat nyanyi solo nanti kita selalu setiap tahun biasanya ada rutin untuk ikut eh apa itu namanya perlombaan di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan ayah yang punya hobi yang punya hobi yang kita selalu agus ya Oh iya ini bulan Agustus biasanya kalau nggak pandemi iya banyak sekali kegiatan baik di lapang atau di kecamatan atau di sekolah kita juga banyak ya terus apalagi gini kan tadi mengajar di mapel IPA ya kemudian tugas tambahannya wali kelas dan juga tambahnya lagi sebagai pembina paduan suara ya Nah dari 7g ini juga persennya berapa peserta ada 32 orang nah udah nggak sabar dipengen ketemu sama anak-anak kemudian kita tanya dulu juga perempuannya ini udah semangat ibu ini pengen banyak ngobrol cuap-cuap begini ya kan tadi udah tahu juga peserta 32 orang ada ngedengar nih apa denger-denger 7g itu ada yang diunggulkan apalagi kita kelas bilingual ya ya gimana tuh menurutnya sebagai wali kelas khusus untuk 7g 7g ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah sangat aktif kemarin waktu di PPDB banyak apa mendapatkan award ya banyak banget mendapatkan hadiah dan penghargaan itu dari 7g itu ciri-ciri bahwa mereka adalah anak-anak yang sangat berpotensi mereka berani mereka eh apa ya unggul iya dibidangnya mungkin tapi belum kelihatan tapi dari keberaniannya mudah-mudahan bis ibu bisa menggali potensinya gitu dari 7g dan 7g ini adalah kelas riset ya madrasahku seperti motokita madrasahku madrasah riset madrasah sehat hebat dan bermatala kelas riset di kelas 7g adalah kelas 7g makanya apalagi ibu sebagai guru impa banyak sekali apa ya eh percobaan-percobaan sederhana yang dilaksanakan di rumah jadi praktek-praktek sederhanalah karena sesuai dengan konsep madrasah kita madrasah riset dan itu ada di kelas 7g ini begini apanya juga kan itu menjabat kepala ini ya lep tuh iya nah gimana tuh sakit-sakit dengan sayang tadi kepala lem kan banyak sekali kita penelitian-penelitia atau riset gitu ya gimana untuk anak-anak untuk sementara di masa pandemi ini nanti diusahakan ibu akan memberikan aplikasi lab virtual ya dari rumah belajar tapi karena kita masih pandemi praktek-prakteknya karena ipa itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari bisa dari lingkungan rumah nggak susah kok kemarin juga praktek yang kelas 7 merubah ukuran panjang dan lebar tipi ke dalam bentuk inci ini nanti ada sangkut-pautnya dengan satuan baku satuan tabaku gitu ya tapi kan mereka menyenangkan ketika mengukur panjang mengukur lebar terus bagaimana cara merubahnya ke dalam inci boleh dari layar televisi dari layar handphone gitu ya praktek-praktek kecil yang sederhana terus juga mereka juga waktu objek pengamatan ipa eh sempet dikasih praktek untuk pengurayan warna ya itu jadi terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas dan kedepan akan banyak sekali praktek-praktek yang akan dilakukan di mapel kata ipa karena memang kelas kita adalah kelas riset Iya betul kemudiannya begini kan dulu kita pernah juara sekolah sehat ya Oh iya apa tuh motivasi kemudian sehingga kita menjadi sekolah sehat sepertikan kalau zaman normal kita ada jajanan anak-anak yang dipromosikan ya ikan sudah sampai kepada anak sehingga anak menuruti apa kata kita terutamanya sebagai pionir dari seperti makanan pakai apa itu pakai wisting ya gimana tuh pakai kalau air tuh gimana pakai ya ya kita juara beberapa coba kedua kedua itu kedua-kedua itu dari perwakil madasa dan perwakil madasa tingkat keopatnya menjadi juara sekolah sehat di sekolah sehat kalian boleh nanti buka YouTube jaya di mtsn3tv ibu menanamkan karakter atau membiasakan supaya kalian berbiasa untuk mengurangi sampah terutama sampah plastik bayangkan bumi kita sudah banyak sekali sampahnya mau ditaruh dimana lagi terutama sampah plastik karena plastik itu bah ya pengurahannya sampai 1000 tahun bakteri di dalam tanah pun mikrobanya juga enggak untuk menguraikan sampah terutama yang plastik kalau kongkosnya mereka senang sekali makanya kita mirimani di lingkungan madrasah kita kita akan mengurangi kita sudah mengurangi sampah plastik bagaimana sih caranya tukang dagang kita kerjasama dengan para pedagang para pedagang kita budiman semua jadi mereka ketika stop sampah plastik tidak boleh pakai plastik tidak boleh pakai strofo mereka mereka nurut dan mereka mau bekerjasama dengan kita sehingga anak-anak ke sekolah membawa misting dan juga itu membawa air minum karakter guru IPA dan para guru di sini semua kebanyakan sudah membawa air minum dari rumah ini bukan bukan endorse wadahnya ya 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 membiasakan supaya kalian terbiasa membawa minuman sehat dari rumah ya jangan dibanyakin jajan apalagi yang berwarna-berwarna lah nanti nanti ketemu lagi di pelajaran IPA bagaimana sih bahayanya kalian banyak sekali jajan yang berwarna-warna gitu bah nah ini juga kita belajar dari pengalaman anak-anak kita yang ada yang sudah meninggal ya gara-gara diabetes ya masih bini udah diabetes bahkan di kooperasi kita juga tidak menyediakan minuman-minuman kemasan yang berwarna-berbahaya tidak jadi sekolah kita sudah menjadi sekolah sehat selain dari karakter dan kebiasaan anak-anak membawa misting dan air minum dari rumah yang diwajibkan para pedagang juga sudah bekerja sama untuk tidak menggunakan plastik ya juga di sekolah kita sudah ada cuci tangan setiap kelas ya ada WC nya setiap kelas jadi nanti ibu udah nggak sabar nih pengen cepat-cepat tatap muka supaya kita bisa melanjutkan program kita menjadi sekolah sehat dan mudah-mudahan juara satu dan kebawa ke tingkat provinsi doanya ya amin amin ya baik oke begini kan sekarang kita di masa pandemi ini bagaimana kesan-pesan pembelajaran di masa pandemi khusus untuk wapah kelas 7g dan umumnya untuk semua masa didik kesan-pesannya pandemi ini ada sisi yang menyenangkan juga ada yang ada sisi yang menyebalkan mau mau yang mana dulu ini mau yang nangka dulu ya menyenangkan dong menyenangkannya adalah pandemi ini tantangan buat semua guru untuk terus belajar menggali lagi kemampuan mereka dalam bidang teknologi karena setiap pembelajaran setiap guru di sini mereka punya YouTube channel mereka punya IG mereka punya Facebook mereka punya wa telegram bahkan mereka juga menggunakan telegram ya untuk belajar itu terus mereka juga seperti guru-guru yang lain termasuk ibu itu juga membuat pembelajaran dengan apa ya mengajar online ya dengan rekaman-rekaman baik rekaman suara baik rekaman video dan bisa bisa dilihat di YouTube jangan lupa di subscribe ya di subscribe ya supaya ibu lebih semangat lagi membuat konten-konten pelajaran terutama patah pelajaran IPA terus sedihnya ya udah kangen sih sedih ya kangen sama anak-anak yang kelas 7 kemarin aja kita belum sempat angkrap setahun untuk belakang kalau lewat lewat WA kita intens lewat Jafri lewat grup intens tapi kan anaknya ini yang mana kalau ketemu yang mana gitu sekarang juga pengen cepat-cepat ketemu terus pengen pokoknya kalau bertatap muka yang namanya guru pasti apa ya pasti kangen sama suasana setiap hari mengajar belajar pokoknya kangen lah sama-sama yang cepat masuk semoga pandemi ini cepat berlalu bah gitu ya titiknya baik gitu ya jadi Ibu Dian ini termasuk guru IPA tapi ini saya denger-denger nih di samping Ibu Dian sebagai guru mapel IPA wali kelas ada kelebihan yang lain yaitu multi-talent ya suka apalagi di bulan Agustus ini ada ini beliau jadi suka pembawa acara ya jadi beliau ini bisa pakai nyanyi kan enggak nyambung guru IPA kok bisa nyanyi tapi di Mariasa ini semuanya guru serba bisa kalau dibutuhkan siapnya bagaimana ini tanggapan kan seperti pengalaman kita ya ke di Kecamatan membantu pihak Kecamatan yang punya wilayah ke desa juga bahkan kabupaten nah ini pribadi Ibu Dian nyanyi gitu ya dengan hal tersebut bagaimana tuh sehingga bisa diluar mapel tapi kita nyanyi bisa untuk mensisahkannya Hai hati lampu mati lampu on terus Iya oke iya bah tapi sebelumnya terima kasih ya kepada Kecamatan Kasomala yang sudah mempercayakan setiap kegiatan dan berikan tugas kepada Madrasah kita sehingga itu ada kesempatan kesempatan untuk belajar saya juga belajar terus belajar terus belajar tapi semua guru di sini bisa jadi MC hampir semua bisa nyanyi bahkan kontaktor juga sering tampil hahaha hebat banyak gigi tuantai ya ya tapi eh karena apa ya saya itu guru IPA yang berotak kanan iya betul jadi analisisnya eh agak kurang menonjol iya tapi di sisi lain eh apa ya ada kelebihan dari apa ya kreatif ya ya betul kreatif ya kalau guru IPA biasanya atak kiri kalau ibu otak kanan ya kebalikannya tapi benar-benar semua guru di sini juga bisa bisa cuman begini kan seperti Ibu Dian ini perwakilan dari emadasa kita ya dipanggil ke kecamatan kabupaten jadi membawa nama baik itu kelebihan nyanyi gitu ya pernah juga dipanggil sampai dilombakan presentator terbaik ya kabupaten tingkat provinsi betul tuh itu terbaik dan kebawa ketika nasa anak-anak ini sebagai motivasi ya jadi tidak ada yang tak mungkin manjada wajada kalau kita semangat Insya Allah kita akan berhasil gitu ya baik Bu terima kasih penjelasan-penjelasannya mudah-mudahan kita mobil ini berkeboleh terima kasih apa namanya apa ya ini namanya teh teh telang ya ini pedi tanam dari bunga telang yang hidup di lingkungan sekolah nanti disitu ya nanti bunga telang ya siap nah ini jadinya ini adalah hasil pakar ya dari anak-anak pakar ya baik ya ini terakhir ibu ya karena kita dibatasi oleh waktu dan mungkin ibu dia juga banyak pelayan yang lainnya untuk melayani anak-anak ini terakhirnya kata-kata motivasi atau jargon ke anak-anak agar tetap semangat dalam belajar walaupun secara daring jargon kelas 7G ya 7G smart ya semangat ya mandiri ya ramah dan terampil Allah hebat kata-kata motivasinya hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan tetapi dengan telapak tanganmu kamu dapat berubah hidup Merdeka Merdeka aduh sangat unik sekali jargonnya terutama untuk kelas 7G dan bagi kalian semuanya ya kelas 789 tidak ada satu ilmu yang dapatkan kecuali dalam proses belajar mengajar tetap semangat di masa pandemi ini dan mudah-mudahan di bulan Agustus kita Merdeka kita rayakan dan mudah-mudahan kalian dan buru-buru kami semua dari Bapak kepala orang tua kalian sehat dan tetap bahagia dunia akhirat amin ya roba alami terima kasih ibu ya semoga kita bersama kembali mudah-mudahan anak kita tetap sehat ya dan mudah-mudahan madasa ini termasuk madasa riset hebat dan bermanfaat memat mereka sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati